Terima kasih sudah join Jadi ini saya bicaranya memang hanya dengan Anda Tapi pada prakteknya ini akan dilihat oleh teman-teman Anda Jadi saya bicara ke Anda itu Ibaratnya saya bicara ke teman-teman Anda Dimohon dipahami Tapi karena Anda datang ya saya ini aja kita ngobrol Untuk bisa tahu lebih jauh lah masing-masing seperti apa ya Anda seperti apa Jadi saya kenalan dulu ya nama saya Erwin Saya dosen di teknik geologi S1 dan S3 Juga untuk S2 teknik air tanah Terima kasih nih Pak Giliah ini bagus ini pas bisa Karena saya nggak tahu nomor Anda satu pun kan Jadi saya random aja cari di Teams ternyata ada semua memang Ya sudah saya buatkan grup aja gitu langsung inisiatif lah Jadi grup ini akan jadi media komunikasi saya ya Eh kita komunikasi kita Baik jadi yang pertama Saya akan langsung bicara saja Satu perkenalan nama saya Erwin Saya dosen di S1 teknik geologi S2 teknik air tanah dan S3 teknik geologi Ya bagi yang baru gabung ini baru mulai rekamannya ada nanti silahkan Anda tonton Bagian paling depan sedikit tadi ya Nah saya masuk ITB tuh angkatan 94 Ya jadi 30 tahun yang lalu ya Nah persis di bulan-bulan ini saya jadi Anda 30 tahun yang lalu Saya ingat sekali yang menerima saya Dengan acara orasi ya Itu Profesor Hasanuddin Zainal Abidin Itu dosen geodesi Beliau waktu itu memaparkan tentang GPS Satelit GPS yang untuk positioning ya Anda mungkin kalau sekarang sudah biasa dengar GPS Di handphone aja ada GPS ya Di jam ini juga ada GPS ya Zaman itu saya terpukau terus terang Ternyata ada barang di angkasa Dalam bentuk satelit Yang memberikan service positioning secara gratis Nah itu saya betul-betul terpukau ya waktu itu Mudah-mudahan Anda juga terpukau Dengan versi Anda masing-masing ya ketika masuk ke ITB Itu yang akan Anda ingat ya Seperti halnya saya mengingat Satu hari di bulan Agustus di tahun 1994 30 tahun yang lalu Baik nah saya bisa dikontak Lewat nomor-nomor yang sudah ada di grup Dan di private chat ya Karena saya awalnya Menchat Anda 25 orang sekaligus Kemudian saya baru kepikiran Kenapa enggak saya bikinkan grup aja langsung gitu ya Jadi saya sudah buatkan grup Jadi saya bisa dihubungi lewat WhatsApp Email juga ada Kemudian kalau Anda punya medsos LinkedIn Saya sangat anjurkan Anda punya medsos Selain yang Anda sudah gunakan Misalnya Instagram ya Zaman sekarang pasti orang punya Anda saya anjurkan punya LinkedIn Karena itu lebih homogen ya Untuk orang bekerja berkarir begitu ya LinkedIn LinkedIn Mungkin Anda nanya Pak Irwin punya Instagram Gerak gitu ya Jadi akun Facebook saya Twitter saya Instagram saya Saya sebutkan sesuai urutan pembuatan ya Facebook dulu Twitter baru Instagram yang saya buat tahun 2022 Itu sudah saya tutup Bulan Mei kemarin Tanggal 16 Mei 2024 Baru saya hapus Bukan hanya Deactivate Tapi saya hapus Nah jadi Kenapa alasannya ya Saya ingin Ini aja Mencoba Gaya hidup yang baru lah ya Jadi Istilahnya tuh Hear no evil See no evil Hear no evil Jadi Saya enggak mau Lihat berita-berita yang aneh-aneh Saya enggak mau dengar berita yang aneh-aneh Begitu ya Walaupun Berita itu Relevan dengan saya Pasti teman-teman saya Di beberapa Whatsapp group yang saya ikuti Pasti akan membagikan berita itu Kurang lebih begitu Jadi saya hapus Tersisa link-in Jadi Anda kalau punya link-in Bagus Kita bisa berhubungan di sana Kasanya itu Dari saya Mungkin ini Saya batasin aja ya Satu dua tiga empat Berempat ini Saya tanya satu-satu ya Mohon bisa dijawab Berkenaan menjawab Yang pertama Mariel ya Mariel Sesuai urutan Datang saja ini Mariel selamat pagi Kalau Anda enggak keberatan Bisa buka kamera Kalau keberatan Jangan Saya buka kamera hari ini Memang saya bisa jelaskan Ini Hotel Jayakarta Saya sedang di Hotel Jayakarta Jalan Dago Bukan apa-apa Karena saya mau mengambil Race pack Race pack itu Bukan test pack ya Race pack Jadi Pack Tas yang isinya Keperluan untuk Lomba lari Jadi saya mau ikut Lomba lari bulan Hari Minggu besok Jadi acaranya disini Kebetulan belum buka Jadi saya Pakai waktu ini Untuk ngobrol dengan Anda Jadi saya di Hotel Jayakarta Di Jalan Dago Ya Mariel Makasih Anda posisi di mana nih Di ASM Jatinangor Ya Oke Sebagai dosen yang Kurang update Saya sering begitu ya Saya ingin Memverifikasi saja Apa betul Mahasiswa baru itu Semuanya Sekarang di ASRAMAKAN Di Jatinangor Betul ya Enggak Pak Jadi Pergambung Mau pilih ASRAMA Atau KOS Oh tetap ada pilihan Tetap ada pilihannya Ya silahkan Silahkan Anda cerita Mungkin kayak Misalnya Yang Demisilnya Udah di Jatinangor Sendiri Itu gak perlu KOS Ataupun ASRAMA Jadi kayak Pulang pergi Gitu PP Kalau yang jauh Mungkin KOS Ada juga Milih ASRAMA Karena ASRAMA itu Pilihannya Antara dua orang Atau tiga orang Per kamar Jadi mungkin ada yang Mau sendiri-sendiri Oh gitu Saya pikir Nah ini Contoh saya kurang update Saya pikir Diwajibkan Kesan yang saya terima Adalah diwajibkan Gitu ya Jadi rupanya Optional ya Iya betul Cuman memang Angkatan pertama itu Full kuliahnya Di Jatinangor Betul ya TPB itu Betul Iya betul Oke Ya Anda dari Jatimur Mungkin saya tebak Enggak Saya dari Surakarta Jawa Tengah Salah Oke Saya dari Surabaya Oke Surakarta Kemudian Anda daftar FITB Dengan harapan Akan masuk pro Dimana Insya Allah Teknik geologi Pak Tapi Anda Tidak merasa Nyasar ya Mas FITB Insya Allah Tidak Pilihan pertamanya Apa Atau ini Pilihan pertama Pilihan pertama Oke Terima kasih Sudah Ini menjawab Sekarang Urutan kedua Dia Dia kasih Kusumanti Kalau berkenan Anda bisa buka Ini kamera Oke Halo Anda Oke Pagi Anda di Mana ini Di Asrama Atau di mana Saya di Kos Di Catinangor Tapi Iya Di Jalan Caringin Oke Di Catinangor Nah ini juga Saya baru tahu Betul Memang itu Opsional Saya pikir Diwajibkan Yang saya gak tahu Oke Anda Anda pilihannya Kemana ini Harapannya Untuk Prodi Saya masih Bingung Antara teknik geologi Atau teknik geodesi Dan geomatika Oke Ya itu nanti Anda akan Akan Apa ya Oke nanti Itu saya simpulkan Nanti ya Itu terakhir Akan saya simpulkan Saya kan Ingin tahu Kondisi masing-masing Anda dari mana Aslinya Saya dari Kebumen Jawa Tengah Oh dekat Karang Sambung ya Iya Saya sarankan Anda geologi lah Supaya kalau Karang Sambung Bisa pulang-pulang Iya Oke Anda Masuk FITB itu Atas Ini siapa Gak apa-apa sih Pak Karena keluarga saya Belum pernah ada yang Di ITB juga Jadi saya mau mencoba Di ITB First generation Berarti Anda Iya Oke Gak tapi Milih FITB Bukan milih ITB Milih FITB Itu atas saran siapa Saya sendiri Oke Dengan pertimbangan Dengan pertimbangan Apa ya Pak Awalnya saya Gak ada pertimbangan Oke Gak masalah lagi nih Buat Anda yang nanti saya tanya Ketika Anda jawab Gak ada pertimbangan Pak Saya rendah Gak ada masalah juga Karena saya orangnya random juga Nanti saya jelasin Silahkan aja Anda cerita Gak apa-apa sih Pak Awalnya saya Mau di FTTM ya Cuman Cuman di sekolah saya Takut Kelemparkan Saya jalur SNBP ya Pak Jadi Jadi takut Gak keterima Jadi Karena udah ada yang milih FTTM Jadi saya FITB saja Sorry Saya potong ya Kalau SNBP itu Saya termasuk yang Karena istilah ganti-ganti Jadi saya gak Gak berminat Tunggu menghapal Oh iya Kalau SNBP itu apa maksudnya Yang jalur prestasi Pak Yang nilai rapat Oke Nah Kalau saya mundur lagi ke belakang ya SNBP itu Defaultnya SNBP berarti ya Jadi Anda itu Ketika sekolah itu Sudah ditawarin Siapa yang mau masuk ITB Lewat SNBP gitu Itu di koordinir sekolah Atau Anda daftar sendiri Di koordinir sekolah Oke Sekolah cuma ini aja Ngerekomendasiin Oke Tapi Anda Oke Tapi Anda Sadar bahwa direkomendasikan sekolah Kemudian didaftarkan ke jalur SNBP Ke ITB Sadar Anda Sadar Sadar ya Jadi ada Anda milih begitu Kan siapa tau misalnya Cuman di survei Kemudian ya sudah Ini dikirim ke sana Ini dikirim ke sana Enggak ya Enggak Oke oke Itu saya perlu tau itu Baik baik Oke Terima kasih Dia Sekarang Terima kasih Saya ingat saya Ganeng ya Tadi ya Terus Terus Abildiva Saya ganeng dulu Ganeng Dari tadi Perempuan Sekarang lagi-lagi Halo Pak Halo Selamat pagi Ya bisa On cam Kalau Memungkinkan Bisa Pak Mohon maaf Sebentar Sudah mandi kan Belum mandi Ong putra putri Terbaik bangsa Kok jam sam Ini belum mandi Posisiran mungkin ya Nah oke Oke Anda bersiap dulu Tidak masalah Saya tunggu Nanti Anda bisa Oke Pak Sudah siap ya Sekarang saya ke Abildiva dulu Bisa Jadi Giliran Anda setelah Adiviva ya Oke Oke Ganeng saya Mir dulu ya Oke Silahkan Pertanyaan pertama Anda di asrama Atau bukan di asrama Di asrama Di asrama Sekamar berapa orang Dua orang Pak Dua orang Oke Pertanyaan saya Karena saya ini bukan Orang Jatinangor ya Jadi Yang saya mau tanya itu Satu kamar itu Ada pilihannya Ada yang berdua Ada yang berempat gitu Atau semuanya sama Kalau perempuan itu Dua sama tiga Kalau laki-laki Tiga sama empat Oke Dan itu sama ya Maksudnya Tidak ada pilihan Tidak ada pilihan Tidak ada pilihan Itu waktu Daftar Gimana itu Anda Anda Saya tidak mengerti ya Kan Anda menerima Pengumuman gitu ya Oke Alhamdulillah Masuk diterima Nah kemudian Anda melakukan apa Setelah itu Dari yang Sudah Sudah Apa itu namanya Sudah pengumuman asrama gitu Pak Enggak Penerimaan Di ITB Kan Anda Lihat tuh Wah Alhamdulillah Keterima di ITB Nah setelah itu Anda melakukan apa Pertama saya Aslinya Di Tarjawa Timur Pak Jadi kan jauh Dari sini Ya Jadi kan Dari informasi yang Kos dekat sini Tapi belum bisa survei Jadi yang lebih Meyakinkan itu asrama dulu Oke oke Nah tapi ada pengumuman Di posisi mana Anda menerima pengumuman Bahwa ada Pembukaan Asrama Dari teman saya Pak Oh dari teman Anda Bukan dari pengumuman apa Website atau apa gitu Saya awalnya kan masih belum Tahu Pak Jadi ya Terus teman itu Dapet dari Instagram Ini Instagram Masrama ITB Oke Jadi dari channel resmi ITB Maksud saya gini Saya juga lagi Mikir gitu ya Buat apa Kita bikin channel-channel Komunikasi Medsos Kalau ternyata Target kita Itu taunya Dari temannya gitu Ya Maksud saya Apa yang membuat Target Komunikasi itu Dalam hal ini Anda ya Eh ngomong-ngomong Teman Anda yang di belakang Kasih tau ini on cam Supaya Iya Pak Ya ya oke Mahasiswa fakultas mana dia FITB juga Oh FITB juga Oke Pasti dosen walinya Belum ngajak begini Pasti Nah baru saya Kayaknya yang pertama Oke Jadi buat apa Kalau Orang-orang yang jadi target Itu tidak googling Channel resmi ITB Gitu loh maksud saya Paham ya Padahal Tapi teman Anda itu googling ya Iya sepertinya Oke Ya setidaknya Walaupun Tidak 100% Ya mungkin 50% Pasti ada lah ya Yang tau dari medsos Tidak dari website Oke Ketika ada pengumuman itu Anda daftar Rebutan gak? Kalau Awal-awal Sepertinya Tidak rebutan Pak Oh Anda termasuk Yang awal ya Begitu Iya Awal SNBP Soalnya Pak Oke Oh SNB SNBP itu Pertama Iya pengumuman pertama Oke Itu saya juga baru tau Saya Gak pernah mengikuti soalnya Oke Nah nanti tolong Kalau ada yang merasa Misalnya Wah saya sulit Pak Karena sudah menjelang akhir Mau doktor asrama Silahkan Anda cerita ya Oke Masuk FITB gak nyasar kan? Tidak Insya Allah Oke Kata siapa? Masuk FITB aja Atau pikiran Anda sendiri? Pikiran saya sendiri Salahnya saya Peminatan Mete Pak Peminatan apa? Meteorologi Oh meteorologi Bagus lah Itu Bidang yang Jarang ya Oke Kemudian apa lagi ya? Dari Blitar sudah Oke banyak Di Blitar itu Saya ingat saya Banyak sawah Yang pengairannya Dari sumur Betul? Nah betul Karena saya orang hidrogeologi Ya Jadi saya mempelajari air tanah Baik Makasih ya Anda panggilannya Abil Atau Diva Atau Abiel Abiel Iya Oke Oke sip Makasih ya Sekarang baru keganan Ini lagi-lagi ini Persiapannya lama sekali Yang lain Perempuan malah cepat Ayo Nang On camp Ah kesuan Mohon maaf Mohon maaf Pak Tadi nyari baju yang proper Untuk on camp Ya udah Oke Terima kasih Sudah on camp Ini Anda di asrama Atau di Kosan? Saya di kos Bapak Oke di kos Memang sejak awal Anda dan orang tua Memang memutuskan Tidak Daftar asrama Betul ya? Betul Bapak Memang dari awal Inginnya memang Kos Oke Tapi kalau asrama Sendiri itu Bagi yang tahu Bagi yang tahu Nanti silahkan jawab Kalau Anda gak tahu Gak apa-apa Yang saya mau tanya itu Apakah untuk masuk asrama Ada syaratnya? Saya kurang Ya Bapak Untuk syaratnya Cuma Kalau gak salah Memang ada semacam Pedaftaran dan Pemberkasannya sendiri Seperti itu Pak Oke Nah di berkas itu Bisa jadi ada syarat Gitu ya Iya Pak Nah nanti anak asrama Silahkan jawab Anda dari mana aslinya? Dari Semarang Pak Hmm Semarang itu Saya dulu sering Survei sumur juga Pak Semarang Sumur air tanah Kemudian Anda pengen masuk mana FITB-nya? Sebenarnya saya pun Juga masih Menimbang-nimbang Di antara Ketua jurusan Pak Antara teknik geologi Ataupun teknik geodesi Gitu Cuma sebenarnya Kalau dibilang Dibilang minat Itu Sebenarnya saya minat Keempat prodi Yang ada di FITB Gitu Pak Ya weh Sejala Cuma kayaknya Di antara dua itu Pak Yang akan menjadi Pilihan satu saya Berarti Anda Satgrup sama dia Berarti ya Pilihani podo Bingungnya podo Gitu Iya Pak Baru Yalah Nanti di Nanti di Di akhir ini Setelah saya wawancara Saya akan cerita sedikit ya Sambil saya nunggu Kayaknya Bukan itu Nanti aja gampang Oke FITB itu Anda pilih Berdasarkan apa? Saran orang Saran guru Orang tua Atau Guru bimbo Memang dari diri saya sendiri Sebenarnya Karena kebetulan Kan saya Apa namanya Jalurnya kan Jalur SNBT Jadi lebih Banyak space Waktu Untuk memilih Jurusan dan fakultas Yang ada di IPB Kasih banyak waktu Esok bingung Iya kan? Oke Mungkin nanti dengan Bimbingan dan arahan Bapak bisa Menentukan Yang pas Mudah-mudahan Nantinya Harapan saya Bisa dipicu Oleh keinginan diri sendiri Dari Anda masing-masing Gitu loh ya Inginnya aja begitu Supaya nanti Nggak nyalain saya Kalau Misalnya IP-nya Rendah Gara-gara Wah saya Kuliahnya males Pak Ternyata Kejeblos saya Ini saran Pak Erwin Gitu Repot saya Kan gitu Ya Oke Sip Makasih Kaneng Terus Urutannya mungkin Arum ya Arum Wijaya Nanti Wah ini tambah lama Tambah Tapi ya Segini aja Saya wawancara ya Nanti takut Sepuluh orang ini Takut Saya malah ngantri lama nanti Arum bisa On cam? Kalau sulit Jangan Oke Sip Oke Pertanyaan Oke Pagi Pertanyaan pertama Anda di kosan Atau di asrama? Kalau saya sekarang Di asrama Oke Memang dari awal Anda daftar asrama ya? Iya Oke Pengalaman Anda Apakah sama dengan APL tadi? Kalau saya sendiri Untuk informasi Dari asrama ini Saya melihat di Instagram Pak Oke Oke Jadi jaman Anda Ya jaman yang sekarang Sekarang ini memang Akses pertama itu Instagram yang bukan Website ya? Iya Oke Anda merasa Gampang gak daftarnya? Atau berbelit-belit? Kalau saya sendiri Merasa gampang sih Pak Untuk pendaftarannya Istilahnya itu Gampang atau sulit Itu relatif Tapi Straightforward Atau tidak Straightforward itu kan Jelas Satu Dua Tiga Gak dipimpong Gitu Gak ya? Tidak Kalau kemarin Melengkapi Pengumpong Daftar Lalu pengumuman Seperti itu Pak Anda bilang Dipimpong Ya gak apa-apa loh Nanti Itu Apa Bagian saya Untuk Mengonsultasikan Ada kekurangan ini Kekurangan itu Kedirektorat Bapak Pendidikan Oke Anda masuk FITB Atas saran siapa? Kalau Saya Masuk FITB Karena Keinginan saya sendiri Harus begitu Kayak jodoh gitu Jangan nanti Nyalahin yang Nyarikan jodohan Gitu ya Jadi Apa yang Yang nonjol Di kepala Anda Misalnya FITB Yang nonjol apa? Kalau Saya sih Kan Dari SMA Saya masuk Ke klub kebumian Nah Jadi Saya Dari SMA itu Sudah tertarik Dengan ilmu Bumi Seperti itu Pak Tapi Yang nonjolnya itu Bumi itu Yang Bumi itu kan Ada tiga ya Atmosfer Litosfer Hidrosfer Lebih kemananya Dari tiga itu Anda Kalau saya sendiri Litosfer Litosfer Pilihannya cuma Loro Pendua Geologi Atau geodesi Gitu ya Oke Anda Dari mana asalnya? Saya dari Banyuwangi Jawa Timur Perantauan Semua ini Jawa Timur Oke Oke Anda SNBP juga? Iya Pak Saya SNBP Tapi Sorry Tapi kan Yang namanya Mahasiswa ITB Itu sudah Fix Sekarang ini kan Artinya mau Jalur SNBP Mandiri Atau SBMPTN Itu semua Sudah fix Kan Tidak ada penambahan Lagi Ini kebetulan Ini kebetulan aja SNBP semua Yang hadir disini Oke 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 sip Nanti saya tutup ya Ini gak akan lama Tapi ini karena Senang saya Karena ada yang Datang banyak Baik Kemudian Urutan yang berikutnya Terima kasih ya Sudah on camp Terima kasih Yang laki-laki dulu lah Ini Faiz Bisa on camp Faiz Ini dari tadi Yang laki-laki Lambat sekali Ini Siapnya Oke Oke Anda off dulu Trinity coba Bisa on camp Iya pak Bisa pak Sip Oke Cepat Laki-laki Lambat Enggak saya tunggu Oke pertanyaan Pertama Pertama pagi Pagi-pagi Anda di Di kosan atau di Asrama Di kosan pak Iya gak mungkin lah ya Asrama Kordinnya begitu ya Oke di kosan Jauh dari Dari kampus Berapa menit anda Kalau jalan kaki Sekitar 10 menit pak Kampus 10 menit itu jalan kaki Mungkin sekitar Berapa Oke Anda memang dari awal Ingin ke kos ya Bukan asrama ya Iya Ingin ke kos pak Oke Anda dari mana asalnya Dari Manado Sulawesi Utara Oke Sesuai perkiraan saya Cuman saya gak mau ngomong Takut salah Manado Anda SNBP juga SNBP pak Oke SNBP Terus Milik FVTB Atas Saran siapa Milik FVTB Keinginan pribadi sih pak Terus Ngomong sama orang tua juga Persetujuan orang tua Oke Nah ini Saya gak yakin juga Semua yang tadi tuh Nanya orang tuanya gitu ya Saya mau milih ini gitu Belum tentu kan Kayak saya dulu Ya karena gak ditanya gitu ya Saya gak minta persetujuan Zaman dulu itu kan Seperti anak ayam pak Anak ayam itu kan Begitu menetas Sudah dibiarin aja gitu Saya Ke Bandung sendiri Apa segala Nyari kosan sendiri Beneran gitu Gak punya saudara Dan seterusnya Cuman dikasih uang aja gitu ya Jadi Pas milih Prodi Juga gak pernah ditanya Dan saya juga Gak merasa wajib Untuk ngasih tau Ya jaman dulu Mas suasana Begitulah ya Oke Anda mau masuk kemana nih Harapannya Prodi nya Kalau saya sih pak Pengennya masuk Geologi 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 Atas Pertimbangan apa Karena mungkin Dari saya kecil Saya sudah tertarik Kayak isu-isu lingkungan Gitu pak Mengenai Tapi anda mungkin Belum sadar ya Bahwa yang bicara Tentang isu lingkungan itu Sebenarnya gak banyak Ilmu geologi yang kesana Sebenarnya gitu ya Lebih banyak justru Yang menyebabkan lingkungan rusak Mungkin dalam tanah kutip Ngegali-gali disana Bikin terowongan Sana sini Gitu kan ya Sebenarnya Tapi Lingkungan pun ada Tapi tidak dominan Nah itu Yang Yang Mungkin anda harus Pahami Mungkin lebih banyak juga Lingkungan itu Meteo dan Oceanografi Tapi anda punya Waktulah ini Untuk Menentukan pilihan ya Dia harus di Pahawasan anda harus Terbuka Oke Saya lanjut ke Oh nambah lagi nih Arum sudah Amanda Terakhir berarti Faiz ya Tolong diingat Gak ada tambahan yang lain ini Mungkin Kesempatan yang lain Senen kita bisa bikin lagi Eh Siapa dulu nih Amanda dulu mungkin ya Amanda ya Boleh pak Oke anda di kosan Atau di asrama Di kosan pak Oke di kosan Asal dari Asal Medan Masuk FPTB Atas saran siapa Atas keinginan sendiri Dan sempat Cek cok sama orang tua Karena gak dibolehin Nah Jadi kita Dibolehin Ya Nafis suha Sebentar nanti Anda Setelah anda juga Masih ada Faiz Tenang Ya itu yang Saya hindari juga Sebenarnya Waktu Dulu gak Lapor ke orang tua Itu ya itu Saya Saya gak Ngomong-ngomong Daftar dulu Pas sudah keterima Baru saya ngomong Bahkan orang tua saya Itu gak tahu Saya mau ke Bandung Gitu ya Ya gitulah Suasananya beda Ya mudah-mudahan Orang tua anda Sudah bisa nerima Karena orang tua Saya itu Gini ya Dulu juga berpikir Orang tua itu Ngapain sih Melarang-larang Setelah jadi orang tua Ya ternyata memang Harus ngelarang Gitu ya Masa mau masuk jurang Gak dilarang Gitu ya Pasti harus Dilarang Masalah Intensitas Dan frekuensi Melarangnya Nah itu mungkin Beda-beda Kenapa anda Ada Friksi dengan orang tua Bahasa Bahasa halusnya Friksi Tidak setuju di Bandungnya Atau di FITB-nya Di FITB-nya Sebenarnya sih pak Karena awalnya Orang tua Pengennya saya tuh Masuk Mungkin yang kayak Teknik Informatika Dengan alasan kan Sekarang digitalisasi Jadi orang-orang Pada kesana Oke oke Nanti itu saya akan jawab Ya Oke ya Ya masuk akal Masa akal Karena Informatika itu Lebih Instant ya Lebih instant Kalau geologi Memang lebih Tidak instant Sebenarnya Itu yang jadi masalah Gak masalah Gak yang saya takutkan itu Orang tua Keberatan di Bandungnya Gitu ya Mungkin karena Finansial Atau apa Yang gak bisa disalahkan Tapi kalau Yang diberatkan Itu FITB-nya Ya berarti Mudah-mudahan Dan sampai anda lulus Urusan keuangan itu ya Ya dikasih Rezeki lancar lah Mudah-mudahan Gitu ya Jadi Cek-cetnya karena itu Mudah-mudahan ini Bisa diperhalus lah Ini Mau kuliah aja Ribut-ribut Kayak mau milih suami Oke Makasih ya Nanti Saya tutup Ada pesan-pesan Yang pendek Buat anda semua Sekarang Nafi Suha Panggilannya siapa nih Sob anda on Gak pakai lama Udah Saya belum Natu lama Iya Anda maunya dipanggil apa Suha Suha Kenapa saya nanya begitu Karena teman-teman saya Yang satu SMA dulu Di Surabaya Ketika Lima orang ya Termasuk saya itu Masuk ke ITB Itu pada Beda nama panggilannya Minta dipanggil beda Dipanggil Waktu masih di Surabaya Yang namanya Dipanggilnya Di nama tengah Waktu di Surabaya Waktu Masuk Bandung Gak mau Panggil saya Dengan nama pertama Bisa tanya Mau dipanggil apa Suha Gitu ya Iya Anda asli mana Suha Bandung Oh anda asli Bandung Bagus lah Ini adalah perwakilan Dari penduduk lokal Anda SNBP juga Saya yang tes Pak Oh SBMPTN Iya Namanya masih sama ya SBMPTN Sekarang SNBT Jadi S gitu Akhirnya Ganti lagi Begitu hafal ganti Oke anda yang tes Wah ini yang Perjuangannya Ditentukan Dua hari ya Anda tes itu Dua hari Atau berapa hari Satu Pak Satu hari Itu yang UTBK itu Bukan ya Iya yang UTBK Oh jadi nama lain Dari SMBT Itu adalah UTBK Sebenarnya ya Iya Nama tesnya itu UTBK Nama jenis tesnya itu Berbasis komputer Gitu kan ya Iya Oke Ini yang contoh Dek-dekanya Satu hari Gitu kan ya Sementara Yang lain itu Sejak awal Saya berkeinginan Wow Dari kelas 1 Berprestasi kan Gitu kan Itu jelas bukan saya dulu Gitu ya Saya main terus Oke Anda tinggal dimana nih sekarang Lagi Di rumahnya tuh Deket Polman Pak Deket Polman Ya berarti tetangga sekali dong Bapak dimana Bukan sama ITB maksudnya Tapi anda dari Anda dari Jawa Timur tapi Dari Bandung aslinya Aslinya orang tua Nggak ada daerah Jawa Timur Jawa Tengah gitu Jawa Tengah Solo Pak Solo ada Dua-duanya atau salah satu Dua-duanya Ya Mungkin dosen Polman orang tua anda Bukan Bukan Oke Asamanya dulu dimana Di Swasta PGII Pak Oh PGII Saya tahu Beberapa teman anak saya Yang satu SD SMP-nya di PGII Oke Kemudian Tadi berarti tinggal Dideket ITB ya Jadi nggak ada alasan lah Tiba-tiba jalan macet gitu Anda hidupkan dengan Kemancetan simpang dago Awas aja anda masuk geologi Pak macet gitu Saya rekam ini Saya capture kan gitu Buat anda nggak berlaku Urusan macet telat gitu Oke Anda gimana nih kuliah di Jatinangor Post juga sementara Atau commuting Asrama Jadi ikut Oh Asrama Jadi boleh ya Yang tinggal di Bandung Dan sekitarnya Daftar asrama Boleh ya Boleh cuman Bukan jadi prioritas Cuman Kayaknya Emang Nggak full Nggak sempat Banyak kamar yang kosong Gitu loh Pak Jadi Saya daftar tuh Masuk-masuk aja Oh Jadi mungkin Peminatnya Oke Kalau sekarang anda amati Masih ada yang kosong nggak Kamar di asrama Kayaknya sih masih ada ya Pak ya Oh berarti Cuman pendatarannya tuh Udah tutup Untuk yang reguler Jadi mungkin Untuk reguler Peminatnya juga nggak terlalu Berjubel ya Iya Mungkin anda Gini mungkin Ya saya tau lah ya Saya itu Dari lahir Sampai SMA itu Lihat orang tua Sermah gitu ya Rame saja Saya pengen sendiri Kan gitu Jadi Saya pengen kos Kan gitu Enak aja Asrama Berempat Bertiga Saya nggak mau lihat orang Pokoknya Ya bisa jadi lah ya Jadi peminatnya Nggak banyak Oke Oke Anda FITB Atas arahan siapa Sebenarnya Kayak saya tuh Banyak pengennya gitu Terus Dari beberapa Yang saya inginkan tuh Sama orang tua Kayak diarahkan Ke beberapa Salah satunya FITB sini Pilihan yang lainnya apa Awalnya tuh Astronomi Oh astronomi Oke Orang tua Menyarankan Bukan saran orang tua kan Kalau astronomi Bukan Terus Awalnya pengen astronomi Terus akhirnya Kayak ngobrol-ngobrol lagi Akhirnya Ketemulah FITB ini juga Lupa gimana Udah lupa Bahkan Sejarahnya gimana Kalau Keluarnya FITB Oke Ya Nggak semua bisa dijelaskan Masalah Jadi Itu Oke Ya udah cukup Kasih hati Tinggal Faes Faes Ini yang laki-laki Susah sekali Halo Halo Pak Halo Ya Anda punya waktu juga Ternyata nggak sisiran juga Kan padahal Baru bangun Pak Nah Itu Pak Itu ya Nanti saya tutup ya Dengan beberapa pesan Oke Anda dari mana ini asalnya Medan 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 Berarti sama Tarikan Kotanya ya Ya kota Kota Medan Satu SMA Sama Tarikan Sama Amanda Enggak Enggak Sudah pernah ngobrol Belum Belum Tau tapi anaknya yang mana tadi Tau Sudah Harus ngobrol Terus yang berikutnya Anda di Kosan atau di Asram Di Kosan Masuk FITB atas arahan Siapa Gak ada Sendiri Sendiri berarti Iya Pakai cekcok Dengan orang tua Kayak Suha Eh kayak Suha Tadi itu Yang cekcok itu Siapa ya Mande ya Iya Mande Iya betul Enggak 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 Karena Anda Enggak Lapor Enggak Contoh saya Terserah saya Mau pilih mana Oh terserah Gitu kan Sama kayak Saya Masuk pro Dimana ini Harapannya Geologi Geologi Oke Baik Oke Jadi Saya sudah terima Gambarannya Dari Anda semua Oke Silahkan Anda Kalau mau off camp Kalau mau tetap on camp Boleh Saya mau memberikan Beberapa pesan Jadi yang pertama Adalah Ini yang paling penting Jadi mahasiswa Itu tidak Mengurangi Kewajiban Anda Untuk bangun Pagi Penting ini Pak Ibu-ibu juga Terutama Bapak-bapak Jadi Masuk kuliah Saya ulang Masuk kuliah Dimanapun Tidak hanya di ITB Itu tidak Mengurangi Kewajiban Anda Semua untuk Bangun pagi Kenapa Karena Kesempatan Itu hanya Akan datang Kepada orang Yang 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 Standby Sebagai contoh Sebagai contoh ya Saya dapat Tugas akhir Eh bukan Saya dapat Kesempatan Untuk Bekerja Di gaji Dulu Waktu Tingkat Tiga Ketika Saya Adalah Satu Dari Hanya Enam Orang Dari Mahasiswa Geologi itu Mungkin 60-an Yang datangnya Pagi Pada saat Kuliah Di hari itu Untuk Dicatat Waktu saya Dulu kuliah Hari Sabtu itu Masih kuliah Masih hari kerja Belum hari Libut Seperti sekarang Jadi saya itu Hanya satu Di antara Enam Di antara 60 Yang datang pagi Nah di antara Enam Saya yang Paling cepat Merespon Tawaran Nah itu Itu sebagai contoh Saya saja Jadi tolong Ini menjadi Catatan buat semua Saya ulang lagi Bahwa Masuk kuliah Itu tidak mengurangi Kewajiban Anda Untuk Bangun pagi Kenapa Karena kesempatan Itu hanya datang Kepada orang Yang stand by Itu harus dicamkan Ya Pak Apakah orang Yang Bangunnya siang Itu hampir Bisa dipastikan Tidak sukses Tidak juga Tidak juga Tapi saya Tidak bisa Menggaranti Gitu Jadi garansi Kesuksesan Itu Akan berpeluang Lebih besar Kepada orang Yang stand by Nah itu saja Jawabannya Ya Itu penting Yang kedua Yang kedua Bahwa Anda mungkin Sudah tahu Ada sosialisasi Kurikulum ya Tempoh hari Anda mestinya ikut Ada yang tidak ikut Ada yang tidak ikut Kalau semua ikut Bagus Kalau ada yang tidak ikut Maka saya akan kirimkan Saya taruh lagi di chat ya Link ini Untuk Anda pelajari Jadi Kondisi persisnya Untuk setiap orang itu bisa beda-beda Nah itu Jeleknya kurikulum ini Karena sangat bebas ya Jadi variasinya itu akan sangat banyak Ya Itu Saya hanya bisa Menjawab Atau Mencarikan jawaban Kalau sudah ada kasusnya Kalau belum ada kasus Saya tidak bisa cerita Yang saya bisa sampaikan adalah Pelajari ini Kemudian ada satu prinsip Yang saya tangkap Dari sosialisasi ini Adalah Bahwa Kuliah itu Sifatnya bebas Ya Bebas Tentu ada kuliah Wajib Ada kuliah Wajib nasional Kurikulum nasional Seperti Pancasila Begitu ya Kelompok besarnya Itu satu Tidak banyak Saya lupa jumlah SKSnya Tapi tidak banyak Yang kedua adalah Mata kuliah wajib ITB Ya itu Anda semua pasti akan dapat Apa saja Bisa dilihat di itu Website ya Yang ketiga Mata kuliah wajib PRODI Jadi kalau Anda masuk Geologi Pasti akan beda Kuliah wajibnya Dibanding kalau Anda Masuk Geodeksi Yang keempat Di dalam Mata kuliah Pilihan Bebas Jadi empat kelompok Jadi yang tiga pertama ini Sudah pasti Anda Harus ikuti Nah Saya ingin Anda Betul-betul mempelajari Tabel kurikulum Yang ada Di sini Sebentar ya Saya Carikan ya Akademik Kurikulum Ini 2004 Ini bukan ya Bentar Bentar saya Ini kan ya Kurikulum Kalau dicari Bentar ya Akademik Kurikulum 2024 Ah oke Ya Ini Kurikulumnya ini ya Jadi Anda pelajari Kurikulumnya Terutama yang TPB dulu ya Anda pelajari Sekaligus juga Saya tidak melarang Anda Mulai mempelajari Kurikulum PRODI-nya Yang diinginkan Itu Anda ini kan Pelajari Jadi Anda harus Stand by Dalam arti hati Pikiran Dan semuanya Fisik Itu stand by Untuk bisa mempelajari Itu dan bersiap Kenapa Karena begitu Anda Masuk ke ITB Atau masuk kemanapun Saya itu inginnya Kuliah itu Seperti SMA Waktunya Anda lulus SMA Ya lulus Waktunya Anda naik Kelas Ya naik kelas Gimana caranya Harus bisa seperti itu Terutama anak wali saya ini Jangan Anda yang Setelah masuk Menjadi tidak bertanggung jawab Jadi itu bisa Diamati dari bangunnya Kalau Anda bangun pagi Kemungkinan besar Anda bertanggung jawab Dengan keputusan Anda Untuk kuliah di ITB Saya berani jamin Tidak ada di antara Anda Yang ibu dan bapaknya Itu punya pom bensin SPBU Gak ada Ya Kalau Anda punya SPBU Anda tidur aja Dapat uang Rasanya gak ada Orang tua Anda yang begitu Ya Dari anak wali saya Gak ada Artinya apa Anda hidup Makan Minum Bisa kuliah Ini bisa kos Bisa nonton Bisa punya kendaraan Bisa Say Main dengan teman Anda Itu dari orang tua Ya Jadi gak ada Uang Anda itu Uang Anda sendiri gak ada Jadi tolong Anda Bertanggung jawab Dengan uang yang sudah Dibelanjakan oleh orang tua Anda Itu prinsip Saya sekarang jadi orang tua Dan itu menjadi sangat penting Jadi jangan Anda menyepelekan Arti uang yang sudah dianggarkan Dan dibelanjakan oleh orang tua Anda Itu jangan Ya oleh karena itu Anda harus Bercita-cita Lulusnya tepat waktu Gak usah mikir Gak usah mikir Jauh-jauh Pak Saya pengen ini dulu Pengen Enggak Lulus Udah Begitu Anda daftar Tujuannya itu untuk lulus Bukan untuk ini itu Merasakan ini itu Enggak Karena yang ini itu Itu bisa Anda lakukan Pada periode kuliah ini Bisa Sekarang Jamannya seperti itu Ya Bisa Dibuka peluang bebas Untuk itu Jadi jangan Anda Bercita-cita Menunda lulus Hanya karena ingin merasakan Ikut itu Ikut ini Ikut itu Enggak Enggak ada Saya tidak menyarankan Saya ada keras di sini Saya tidak menyarankan Kenapa? Karena begitu Anda Masuk ke ITB Anda itu menjadi bagian dari ITB Ya Bagian dari ITB Termasuk ketika Akreditasi ITB itu turun Bisa juga gara-gara Anda Kok bisa Pak? Bisa Kenapa? Kalau Anda lulusnya Enggak tepat waktu Misalnya Maka Anda akan menurunkan Akreditasi ITB Ya Mau prodi Mau fakultas Mau ITB Secara keseluruhan Akan turun Jadi jangan Anda merugikan Adik kelas-adik kelas Anda Yang mungkin Adik kandung Anda Gitu Jadi kita Saya Anda Itu satu sistem sekarang Gak bisa Anda Wah saya mahasiswa Peran saya beda Enggak Peran Anda sama Untuk lulus sudah selesai Gak ada peran yang lain Ya Tolong itu dipegang Nah Gimana berlatihnya Gampang Yang pertama Apa namanya Bangun pagi Ya Oke Itu yang kedua ya Jadi Pelajari Kurikulum Yang ketiga Bagi yang Anda Belum yakin Mau masuk mana Maupun yang sudah Yakin Mau milih mana Tolong Anda Tidak Berperilaku Terlalu Baper Kalau istilah sekarang Seandainya Anda Tidak masuk ke Pilihan yang Anda pilih Ya Sekali lagi Saya ulang Tolong Anda Tidak terlalu Baper Kalau Anda Tidak masuk ke Prodi Pilihan pertama Anda Jangan terlalu Jangan terlalu Kenapa Sekarang justru Masanya Anda bisa Merasakan kuliah Di tempat yang Anda inginkan Walaupun Anda Tidak masuk ke Prodi itu Paham Paham ya Saya tanya Tessa sekarang Paham gak Apa yang saya Ngomongkan Barusan Saya Pak Ya Gak ada Tessa lain Paham Pak Paham ya Jadi ketika Anda Masuk Sekali masuk Harus lulus Tepat waktu Kenapa Karena bukan Uang Anda Ya Kecuali Anda Punya warisan Dan uang itu Sudah dikasihkan Ke Anda semua Silahkan Mau lulus telat Ini uang Anda Uang orang tua Ini ya Dan mungkin Adik Anda Juga ada beberapa Yang mau kuliah Juga bukan hanya Anda Itu yang Pesan yang pertama Yang kedua Tadi Harus bertanggung jawab Berikutnya adalah Bahwa Anda Jangan terlalu Baper Kalau Anda Tidak masuk ke Prodi yang Anda Inginkan Jadi tadi Suha Ganang Atau Abiel Ada Trinity Saya ingin masuk Geologi Pak Tadi siapa tadi Nasution FIS Saya ingin masuk Geologi Pak Anda masuknya Ke oceanografi Misalnya Anda jangan terlalu Baper Kenapa Karena Anda Masih bisa Belajar geologi Dari oceanografi Ya Jadi yang penting Tujuannya itu Anda Lulus Sudah itu aja Pak Anda mau belajar Apapun yang Anda Inginkan itu Bisa dilakukan Dalam koridor Empat tahun Atau delapan semester ini Jangan Anda mikir Mau memperlambat kuliah Hanya karena ingin Belajar ini Itu Oke Nah Yang terakhir Anda harus Betul-betul Memikirkan Akan Mengambil Jalur yang mana Jalur yang mana Itu begini Misalnya Anda Masuk ke Geologi Kenapa Geologi Pak Erwin Ya karena Saya orang Geologi Saya tahu Kalau Anda Memutuskan Ingin mempelajari Kor Ilmu Geologi Saja Maka Anda Punya Pilihan Ya Tolong Yang Bisa Coba Manda Anda Tahu Yang saya Maksud Ya Tahu Pak Tahu ya Oke Jadi kalau Anda Masuk ke Geologi Misalnya Maka Anda harus Memutuskan Apakah Anda Ingin Belajar Ilmu Geologi Saja Kor Kalau Anda Pengen Belajar Ke Geologi Saja Maka Anda Punya Stream Hal Yang Sama Berlaku Juga Untuk Yang Meteo Ocean Dan Geodesi Ya Kalau Anda Saya Pengen Geodesi Full Pak Maka Anda Punya Stream Di Bawahnya Itu Anda Ingin Punya Apa Stream Senang Misalnya Kalau Geologi Anda Senang Lingkungan Seperti Tadi Siapa Yang Lingkungan Tadi Dia Atau Bial Tadi Atau Trinity Lupa Saya Saya Ingin Belajar Lingkungan Pak Di Geologi Oke Ada Geologi Lingkungan Saya Pengen Belajar Migas Saya Pengen Belajar Mineral Saya Pengen Belajar Kehidupan Masa Lalu Pak Misalnya Fosil Paleontologi Tidak Masalah Silahkan Anda Belajar Geologi Seutuhnya Itu Pertama Pilihan Yang Kedua Adalah Anda Milih Kealian Di Luar Geologi Atau Di Luar Prodi Yang Tempat Anda Belajar Sebagai Minor Ya Coba Ganang Bisa Memverifikasi Apa yang Saya Sampaikan Anda Tahu Minor Tahu Semacam Program Yang Ambil Mata Kuliah Dari Luar Betul Tapi Paket Betul Ya Pak Paket Minor Kalau Anda Mau Misalnya Pak Saya Masuk Oceanografi Tapi Saya Ingin Belajar SAPPK Planologi Misalnya Boleh Anda Pelajari Minor Yang Ada Di Tabel Akademik Kurikulum Minor Di Sana Paket Apa Saja Kapan Saya Bisa Ambil Anda Harus Tandain Ya Ya Gak Bisa Nyalain Orang Lain Sekarang Ya Salah Pak Erwin Gak Ngingetin Emang Saya Siapa Ya Anda Anak Saya Juga Bukan Ponakan Saya Juga Bukan Jadi Bukan Tanggung Jawab Siapa Siapa Selain Tanggung Jawab Anda Pilihan Ketiga Anda Ingin Double Major Ya Dia Bisa Memantau Double Major Anda Tau Iya Tau Tau ya Double Major Itu Yang Paling Berat Jadi Yang Paling Ringan Tadi Belajar Ilmu Prodenya Sendiri Yang Berikutnya Minor Yang 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 Paling Berat Adalah Yang Double Major Karena Paket Yang Diberikan Oleh Double Major Itu Adalah Paket Yang Core Dari Bidang Ilmu Yang Bersangkutan Itu Bukan Paket Yang Bukan Core Kalau Yang Minor Itu Bisa Kombinasi Antara Ilmu Inti Dan Ilmu Tambahan Tapi Kalau Double Major Sudah pasti Ilmu Intinya Yang Anda Disuruh Belajar Namanya Double Major Jadi Anda Harus Mempertimbangkan Itu Jangan Asal Ambil Jadi Tolong Anda Berteman Juga Dengan Orna Mahasiswa Yang Berada Di Fakultas Itu Berteman Saatnya Sekarang Anda Berteman Banyak Jadi Itu Pesan Yang Berikutnya Anda Berteman Sebanyak Mungkin Jangan Lagi Ngobrol Dengan Sesama Dari Medan Sesama Dari Banyuwangi Begitu Enggak Anda Harus Sebanyak Mungkin Berteman Oke Jadi Itu Pesan Pertama Dari Saya Seandainya Anda Memerlukan Info Yang Lain Bisa Chat Ya Itu Ujungnya Nanti Bisa Seperti Ini Secara Mendadak Saya Bikin Dan Saya Rekam Anda Bisa Nonton Yang Lain Dan Tolong Beritahu Teman Anda Yang Satu Perwalian Yang Satu Grup Tim Sini Untuk Nonton Tolong Saya Bikin Begini Itu Bukannya Saya Tidak Punya Kesibukan Saya Tadi Sudah Bilang Saya Sedang Antri Dan Saya Dari Antri Saya Mending Bikin Ini Komunikasi Dengan Anda Jadi Silahkan Itu Bisa Ditonton Bagi Yang Join Telat Tadi Ada Juni Tessa Tidak Masalah Kenapa Karena Ini Memang Mendadak Saya Tidak Berharap Ada Banyak Yang Gabung Terima Kasih Bagi Yang Sudah Gabung Dari Awal Mudah Ini Menjadi Awal Yang Baik Buat Anda Semua Sukses Buat Anda Dan Sehat Terus Yang Terakhir Ya Itu Tadi Anda Harus Stand Wada Nah Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Di chat Saya Akan Coba Jawab Dan Carikan Jawabannya Biasanya Saya Akan Video Begini Bukan Apa-apa Saya Juga Ingin Melatih Kemampuan Saya Untuk Berbicara Ya Ini Kayak Gini Ini Latihan Juga Buat Saya Demikian Ada Pertanyaan Terakhir Satu Ada Kalau Tidak Ada Terima Kasih Sudah Join Anda Bisa Tonton Videonya Rekaman Ini Kita Ketemu Lagi Senin Kalau Ada Yang Mau Ingin Pak Ingin Video Lagi Pak Silahkan Senin Kita Janjian Lagi Saya Biasanya Pagi Terima Kasih Selamat Pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih Terima kasih Sama-sama 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 Terima kasih.